Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semuanya Pertemu lagi dengan saya Agus Susantois Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam plastik yang bisa kita gunakan Untuk mainan renteng serba 2000 atau serba 1000 Macam-macam plastik pokoknya banyak seperti ini Nanti kita akan bahas Berbagai macam plastik dan juga kelebihan serta kekurangan plastik-plastiknya Yuk langsung saja kita lihat videonya Plastik yang kita gunakan Seperti ini Ini plastik PP Atau OPP Saya pakai yang merk beruang Ini ukuran 9x10 cm Nah ini satu gini Satu pres ini isinya 100 lembar Kita lihat di dalamnya Nah ini di dalamnya seperti ini Nanti kita akan bahas perbedaan plastik dengan yang satunya Kalau yang saya gunakan seperti ini Ini bisa kita gunakan untuk pembungkus seperti telur Kemudian balon Kemudian serangga Atau mungkin yang lain yang sekiranya sesuai dengan ukuran plastik ini Lanjut Ini untuk yang kecil-kecil Barang yang kecil seperti kelereng Kemudian balon 77 Atau sebulan itu Terus kemudian slam Terus kemudian Pokoknya yang bentuknya kecil Seperti pacar Terus banyak lagi lah Mainan yang bentuknya kecil Bisa pakai plastik ini Sama seperti yang tadi bentuknya Ini merek OPP beruang Seperti ini 6 cm x 10 Satu ikat ini isinya 100 lembar Selanjutnya Nah ini Ini yang untuk plastik yang panjang Nah ini untuk mainan yang agak panjang Ini bisa pakai ini Sama juga warna beruang Ukuran 6 x 20 cm Isi 100 lembar Seperti ini Ini digunakan untuk seperti Yang panjang-panjang Seperti kipas Kemudian lidah panjang Terus terjun payung Pokoknya yang bentuknya panjang Itu bisa pakai plastik yang Seperti ini Ada juga yang seperti ini Nah ini untuk buat mobil Misalkan mobil-mobilan yang Sering saya Apa itu Pajang Seperti tank 4 WD Kemudian Mobil tanki Mobil box Banyak lah pokoknya mobilnya Ini pakai ini Bisa juga untuk BP buku Ya Itu juga pakai plastik ini Juga bisa Kadang Kadang Ya ini Kadang Di mana Di toko itu Waktu kita beli plastik Itu Stoknya Habis Padahal Kita harus Segera Merangkai mainan Untuk penarikan Di toko-toko Besoknya Nah Kalau misalkan Ini gak ada Ya Stoknya gak ada Atau habis di toko Pakai yang Plastik seperti ini Kalau ini plastik roll Nah ini Panjang Seperti ini Ini plastik roll Nah ini Seperti ini Ini panjang banget Ini Nah Ini nanti tinggal kita Potongi sendiri Sesuai dengan Ukuran yang kita inginkan Ini plastik roll Ini panjang banget Nah Seperti ini Ini Habis saya potongi Karena waktu itu Stok plastik OPP nya Sedang habis Di Toko plastik Langganan saya Saya pakai Plastik roll Seperti ini Nah ini 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 panjang Seperti ini Ini panjang Nah ini Nah ini Nanti kita potongi Sesuai dengan Ukuran yang kita inginkan Kita buat dulu Ukurannya Dari Kertas gitu Gak apa-apa Kertas yang tebal Terus Kemudian kita Apa Buat Mal Atau buat Dasar ukuran Nanti kita Potongi Kecil-kecil Ya Sama Yang besar pun juga Nah ini saya Kemarin kehabisan Yang OPP Nah ini saya Beri yang roll juga Seperti ini Ini sama juga Sebenarnya Ya Untuk plastik roll ini Jatuhnya itu Lebih murah Atau kita Lebih hemat Biaya Daripada Plastik OPP Yang Ini Tapi Nah ini Perbedaannya Ada tapinya Kalau plastik roll Seperti ini Nah ini Seperti ini Ini Bentuknya Agak Burak Atau buram Jadi kalau Misalkan Buat bungkus Itu juga bagus Tapi kalau lama-kelamaan Itu bisa Plastiknya berubah warna Burak gitu Mungkin ya Selang 2 Bulan gitu Atau 3 bulan Burak Plastiknya masih bagus Tapi warnanya Agak burak Berbeda dengan yang ini Nah ini Kalau plastik yang ini Itu tidak Nah ini Itu tidak bisa buruk Yang ini Itu tidak bisa buruk Nah OPP ini Biarpun 6 bulan 1 tahun Tidak bisa buruk Seperti ini Ini pun juga ada Perekatnya ini Nah ini Ini bisa kita Apa itu Sobek Eh maaf Kita klentek lah Atau bahasa Indonesia Nah ini Ini bisa Kita ambil Ya toh Terus nanti ada Perekatnya Terus kita Tinggal teko aja Seperti ini Dan ini tahan lama Tapi Harganya juga Jatuhnya agak mahal sedikit Daripada yang Ini Ya Kualitas Pasti Membawa Harga Ya toh Nah ini Plastik-plastik ini Wajib Tersedia Untuk Bungkus Mainan renteng Kalau tidak ada Plastik-plastik ini Gimana kita bisa Membungkus Dan kita bisa Merekatkan di Papan Lembaran Mainan renteng Monggo Sahabat-sahabat Mau pakai Plastik yang Sesuai video ini Atau mungkin Mau pakai plastik yang lain Sudah apa-apa Ya Semuanya Bagus Nah video ini Saya buat Saya ambil Berdasarkan Apa Pengalaman yang Saya Jalani Selama menjalankan Bisnis mainan Renteng Nah ini Ini stoknya segini Banyaknya Nah ini Ya Semoga video Kali ini Bermanfaat Bagi sahabat-sahabat Semuanya Monggo Mau pakai Yang plastik Yang mana Semuanya Baik Semuanya Bagus Semuanya Bisa Dipakai Jangan lupa Like Comment Dan Subcribe Agar Saya bisa Berbagi Lagi Video-video Yang lain Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Bekal kita Membuat Mainan Renteng Ya Saya Akhiri Sampai Disini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih